Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar solih dan solihah? Masya Allah semoga kalian selalu sehat ya Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki semester 2 Yang penuh dengan tantangan Yuk kita kumpulkan semangat agar kita bisa menyelesaikan semester ini dengan maksimal dan bahagia Sebelum kita mulai mempelajari materi matematika hari ini Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT Agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih Amin Solih dan solihah Di semester 2 kali ini materi matematika yang akan kita pelajari adalah Tentang bangun ruang dan statistika Kedua materi ini sangat penting untuk dipelajari Dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Dalam menghitung membutuhkan ketelitian Karena setiap bangun ruang misalnya memiliki bentuk dan ukuran tertentu Seperti semua hal yang ada di muka bumi ini Allah SWT telah menciptakan semua hal yang ada di muka bumi Dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan fungsinya Seperti firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 49 Bismillahirrohmanirrohim Inna kulla syai'in khulakonahu biqadar Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Seperti planet-planet yang berbentuk bola Dengan ukuran yang berbeda-beda Kemudian gunung, lebah dan lain sebagainya Allah SWT ciptakan dengan sempurna sesuai dengan ukuran tertentu Manusia yang Allah ciptakan dengan akal Juga membuat benda-benda kebutuhannya mengikuti bentuk-bentuk yang telah Allah ciptakan Nah di pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari tentang beberapa jenis bangun ruang Dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda Yuk siapkan diri kita untuk menjelajahi materi bangun ruang kali ini Dengan mempelajari video kali ini Diharapkan siswa dapat yang pertama mengetahui jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya Yang kedua mengetahui rumus volume bangun ruang dan dapat menghitungnya dengan tepat Pada kelas 5 kita sudah mempelajari dua jenis bangun ruang Yaitu kubus dan balok Sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis bangun ruang yang lain Yaitu prisma, tabung, kerucut, dan bola Nah seperti yang kita ketahui Bangun ruang adalah bangun geometri tiga dimensi yang memiliki sifat-sifat tertentu Yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita Apakah kalian bisa menentukan manakah yang disebut sisi, rusuk, dan titik sudut? Nah untuk mengetahui lebih lanjut Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang yang pertama Yaitu prisma Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari dua buah sisi sejajar atau bidang sejajar Dan beberapa sisi lainnya yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar Dua buah sisi sejajar disebut sisi alas dan sisi atas Beberapa sisi lainnya disebut dengan sisi tegak Dan jarak antara alas dan sisi atas disebut sebagai tinggi Berikut ini beberapa contoh bangun ruang prisma Sifat-sifat prisma Yang pertama prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama Yang kedua prisma memiliki sisi alas dan sisi atas yang sejajar Yang ketiga prisma memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang Yang keempat jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma Coba kalian perhatikan gambar prisma segitiga berikut ini Dari gambar tersebut kita bisa menuliskan unsur-unsur dari prisma Yaitu yang pertama titik sudut ada 6 Yaitu A, B, C, D, E, dan F Yang kedua rusuk ada 9 Yaitu A, B, B, C, A, C, D, E, F, D, F, A, D, B, E, dan C, F Yang ketiga sisi ada 5 Yaitu A, B, C, D, E, F, A, B, E, D, B, C, F, E, dan C, A, D, F Yang keempat sisi tegaknya ada 3 Yaitu A, B, E, D, B, C, F, E, dan C, A, D, F Sekarang kita memasuki bangun ruang yang kedua yaitu tabung Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran yang sejajar dan kongruen Serta dibatasi oleh sisi tegak yang berbentuk persegi panjang Tabung juga disebut sebagai prisma yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran Sifat-sifat tabung Yang pertama tabung memiliki 3 buah sisi Yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung Yang kedua sisi atas dan alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama Yang ketiga sisi lengkung tabung disebut selimut tabung Yang keempat jarak sisi atas dan alas disebut tinggi tabung Yang kelima tabung memiliki 2 rusuk lengkung Yang ketiga yaitu limas Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segien sebagai alas Dan beberapa segitiga sebagai sisi tegak Dan satu titik persekutuan yang disebut titik puncak Nama dari limas tergantung pada bentuk alasnya Berikut ini beberapa contoh limas Sifat-sifat limas Yang pertama mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga Yang kedua sisi alas limas berbentuk segibanyak Yang ketiga mempunyai satu titik puncak Yang keempat penamaan limas tergantung pada bentuk sisi alasnya Perhatikan gambar berikut ini Dari gambar tersebut kita bisa menentukan unsur-unsur limas Yang pertama titik sudut ada 5 Yaitu A, B, C, D, dan T Yang kedua titik puncak ada 1 Yaitu T Yang ketiga rusuk ada 8 Yaitu A, B, B, C, D, A, D, A, T, B, T, C, T, dan D, T Yang keempat sisi alas yaitu A, B, C, D Yang kelima sisi tegak ada 4 Yaitu A, B, T, B, C, T, C, D, T, dan A, D, T Yang keempat yaitu kerucut Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh lingkaran sebagai alas dan sisi lengkung yang mengerucut ke atas Sifat-sifat kerucut Yang pertama alasnya berbentuk lingkaran Yang kedua memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut Yang ketiga sisi kerucut ada 2 Yaitu lingkaran dan selimut kerucut Yang keempat memiliki 1 rusuk lengkung Yang kelima memiliki sebuah titik puncak Yang keenam jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut Dan bangun ruang yang terakhir yaitu bola Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran Berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama Sifat-sifat bola Yang pertama memiliki satu sisi Yang kedua memiliki satu titik pusat Yang ketiga tidak memiliki titik sudut Yang keempat memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang Itulah 5 jenis bangun ruang yang akan kita pelajari Bagaimana? Sudah paham dengan sifat-sifatnya? Alhamdulillah bisa semua ya Karena kalian sudah paham Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya Yaitu volume bangun ruang Ada yang masih ingat? Apa itu volume bangun ruang? Ya betul sekali Volume adalah banyaknya satuan volume atau takaran Yang digunakan untuk mengisi penuh bangun ruang tersebut Masih ingat bagaimana cara mencari volume balok? Ya betul sekali Volume sama dengan P kali L kali T Bagaimana dengan bangun ruang yang lain? Yuk kita mulai pelajari Sekarang kita memasuki volume bangun ruang yang pertama Yaitu Prisma Perlu diingat nama Prisma Bergantung pada bentuk sisi alas dan sisi tutupnya Nah rumus mencari volume Prisma adalah Volume sama dengan luas alas di kali tinggi Atau kita bisa juga tulis volume sama dengan luas alas di kali tinggi Prisma Nah karena nama Prisma bergantung pada sisi alasnya Coba kalian sebutkan nama Prisma berikut ini Ya betul sekali Prisma segitiga Karena alasnya berbentuk segitiga Maka luas alas yang disini kita ubah menjadi luas segitiga Maka volume menjadi volume sama dengan Masih ingat luas segitiga? Ya Satu per dua Dikali alas Dikali tinggi segitiga Kemudian dikali tinggi Prisma Nah ini adalah rumus volume Prisma segitiga Bagaimana jika alasnya berbentuk trapezium Maka luasnya menggunakan luas trapezium Kalau berbentuk layang-layang sama juga Atau berbentuk jajar genjang Nah luasnya disesuaikan dengan bentuk alasnya Sekarang kita masuk ke contoh soal Kalian bisa perhatikan bentuk Prisma berikut ini Ya ini adalah Prisma segitiga Dari gambar tersebut kita bisa jabarkan Alas segitiga panjangnya berapa? Ya betul 10 cm Bagaimana dengan tinggi segitiganya? Ya 8 cm Nah untuk tinggi trapeziumnya Ya betul Tinggi trapezium sama dengan 15 cm Sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume Prisma Volume sama dengan luas alas dikali tinggi Prisma Karena alasnya berbentuk segitiga Kita menggunakan luas segitiga Sama dengan 1 per 2 dikali Alas dikali tinggi dikali tinggi Prisma Oke sekarang kita masukkan angka-angkanya Sama dengan 1 per 2 dikali alasnya berapa? Ya betul Alasnya 10 dikali tinggi segitiga 8 dikali tinggi Prisma 15 Sekarang kita bagi atau kita coret yang bisa dibagi 10 bagi 2 5 Kita hitung sekarang ya 5 dikali 8 dikali 15 Berapa hasilnya? Ya betul 600 cm Pangkat 3 Kenapa cm pangkat 3? Karena ini merupakan bangun ruang 3 dimensi Bagaimana sudah paham dengan volume Prisma? Ya sekarang kita memasuki bangun ruang yang kedua yaitu tabung Pada dasarnya rumus volume tabung merupakan kelanjutan dari volume Prisma Nah karena bentuk alasnya berbentuk lingkaran maka luas alasnya menggunakan rumus luas lingkaran Kita jabarkan ya Volume tabung sama dengan ingat luas alas Alasnya berbentuk lingkaran Maka menjadi P kali R pangkat 2 ini merupakan luas lingkaran dikali tinggi tabung Kita ulang Volume sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali tabung Kita masuk ke contoh soal ya Coba kalian perhatikan gambar tabung berikut ini Nah dari gambar tersebut kita bisa tuliskan panjang dari jaring-jaringnya adalah berapa? Ya 7 cm Bagaimana dengan tinggi tabungnya? Ya betul sekali Tinggi tabung sama dengan 28 cm Sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume tabung Volume sama dengan P dikali R pangkat 2 Ya dikali tinggi tabung Maka menjadi 22 per 7 dikali R nya ya 7 Kali 7 kali 7 dikali tinggi tabung Tinggi tabungnya 28 kita tulis 28 Sekarang kita coret yang bisa dibagi Maka menjadi 7 dengan 7 Kita kalikan semua ya 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28 Berapa hasilnya? Ya betul sekali 4.312 cm Pangkat 3 Inilah cara mencari volume tabung Sekarang kita memasuki bangun ruang yang ketiga yaitu kerucut Nah untuk mengetahui bagaimana mencari volume kerucut Kalian coba perhatikan peragaan penakaran berikut ini Nah dari peragaan tersebut dapat kita ketahui Untuk memenuhi 1 tabung penuh diperlukan 3 kali volume kerucut Dari situ kita bisa ketahui untuk mencari rumus volume kerucut yaitu volume tabung dibagi 3 Atau bisa kita tulis volume kerucut sama dengan 1 per 3 dikali volume tabung Tadi volume tabung masih ingat ya P kali R pangkat 2 dikali tinggi kerucut Sekali lagi volume sama dengan 1 per 3 dikali P kali R pangkat 2 kali tinggi kerucut Sekarang kita masuk ke contoh soal Kalian bisa perhatikan gambar kerucut berikut ini Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa Jari-jari kerucut adalah 7 cm Kemudian tinggi kerucut adalah 12 cm Sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume kerucut Volume sama dengan 1 per 3 dikali P kali R pangkat 2 kali tinggi kerucut Kita masukkan semua angka-angkanya ya Sama dengan 1 per 3 dikali P nya 22 per 7 dikali R 7 cm Dikali tinggi yaitu 12 Sekarang kita coret yang bisa dibagi 7 bagi 7 1 Kemudian adakah yang bisa dibagi 3? Ada ya 12 bagi 3 yaitu 4 Maka volume kerucut menjadi Sama dengan kita kalikan semua ya 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 4 Hasilnya 616 cm Pangkat 3 Bagaimana? Mudah ya? Oke sekarang kita masuk ke bangun ruang yang keempat yaitu limas Dapat kita ketahui Dapat kita ketahui bahwa untuk memenuhi 1 prisma penuh dibutuhkan 3 kali volume limas Maka volume limas sama dengan Ya betul Prisma dibagi 3 Atau bisa kita tulis seperti ini Volume limas sama dengan 1 per 3 dikali Rumus prisma apa tadi? Ya Luas alas dikali tinggi limas Bagaimana jika alasnya berbentuk persegi Ya maka luas alasnya menggunakan rumus luas persegi Kalau segitiga menggunakan luas segitiga Kalau trapezium ya menggunakan luas trapezium Sekarang kita masuk ke contoh soal Silahkan kalian perhatikan gambar limas berikut ini Apa nama limasnya? Ya betul sekali limas persegi Karena keempat sisi alasnya memiliki panjang yang sama Sekarang kita tulis ukurannya ya Sisi alasnya Memiliki panjang 8 cm Bagaimana dengan tinggi limasnya? Ya tinggi limasnya Bisa kita tulis 12 cm Sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume limas Volume sama dengan 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi limas Karena alasnya berbentuk persegi Maka kita menggunakan rumus luas persegi Yaitu Ya betul sekali sisi kali sisi Sama dengan 1 per 3 kali sisi kali sisi kali tinggi limas Sekarang kita masukkan angka-angkanya Sama dengan 1 per 3 dikali sisinya Ya 8 kali 8 dikali tinggi limasnya Ya 12 Sekarang kita bisa coret yang bisa dibagi Ya 12 dengan 3 12 bagi 3 4 Sekarang kita kalikan ya 1 kali 8 kali 8 kali 4 Berapa hasilnya? Ya betul sekali 256 cm Pangkat 3 Oke Oke sekarang kita memasuki bangun ruang yang terakhir Atau yang kelima Yaitu bola Bagaimana ya cara mengetahui Atau mencari volume bola Kita perhatikan peragaan berikut ini Nah dari situ kita bisa tuliskan rumus volume bola Yaitu volume sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Bagaimana? Kita ulang ya Volume sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Sekarang kita masuk ke contoh soal Coba kalian perhatikan gambar bola berikut ini Jika bola tersebut memiliki jari-jari 21 cm Bagaimana atau berapa ya volumenya? Kita tulis dulu Jari-jarinya adalah 21 cm Sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume bola Volume sama dengan 4 per 3 dikali Dikali berapa? Iya P kali R pangkat 3 Sekarang kita masukkan angka-angkanya 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya Jari-jarinya 21 Karena pangkat 3 Maka 21 kali 21 kali 21 Sekarang kita coret yang bisa dibagi Ada berapa? Ya ada 21 dibagi 3 berapa? 7 Ada juga 21 bisa dibagi 7 3 Sekarang kita kalikan semuanya 4 dikali 22 dikali 7 Dikali 3 dikali 21 Kalian juga bisa coba menghitung ya Jadi berapa hasilnya? Ya betul sekali 38.808 cm Pangkat 3 Oke bagaimana? Mudah ya? Nah solih dan selihah Itulah materi tentang sifat-sifat bangun ruang Dan rumus mencari bangun ruang Bagaimana? Sudah paham semuanya? Agar kalian bisa lebih paham Dan lebih mudah saat mengerjakannya nanti Kalian harus banyak latihan ya Dan bersabar saat menghitungnya Berdasarkan video kali ini Dapat disimpulkan yang pertama Sifat-sifat bangun ruang adalah sebagai berikut Yang kedua Rumus mencari volume bangun ruang adalah sebagai berikut Jika ada yang masih belum paham Silahkan kalian putar kembali videonya ya Atau kalian bisa bertanya kepada guru kalian Jangan ragu untuk bertanya Dan semangat ya Sekian materi hari ini Semoga Allah SWT Memberikan kita kemudahan untuk menyerap ilmu Dan apa yang kita pelajari hari ini Menambah keimanan kita kepada Allah SWT Kita tutup dengan membaca doa penutup majlis Subhanakallahumma wa bihamdik Ash'hadu Allah illaha illa angta Astagfiru kau wa atubu ilaih Maha suci engkau ya Allah Aku memujimu Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Kecuali engkau Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih